Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI, resmi melantik pengurus PSSI periode 2023-2027. Pelantikan juga dihadiri sejumlah pejabat olahraga lainnya. Pelantikan dipimpin langsung Ketua KONI, Marciano Norman, di kawasan Senayan, Jakarta. Erick Thohir, selaku Ketua Umum PSSI dan seluruh jajarannya, secara langsung dilantik di depan sejumlah petinggi organisasi olahraga Indonesia, diantaranya Menpora, Dito Aryo Tejo, dan juga Ketua Nosi, Raja Sabta Okto Hari. Ketua KONI berharap PSSI di bawah Erick Thohir semakin maju. Alhamdulillah hari ini kita baru saja melantik Ketua Umum dan jajaran pengurus PSSI. Harapan masyarakat Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir dan jajaran pengurusnya, prestasi sepak bola Indonesia akan semakin meningkat. Artinya transformasi sepak bola Indonesia menuju prestasi yang lebih baik, tentunya itu yang harus kita kawal bersama. Jadi saya minta seluruh masyarakat pencinta sepak bola Indonesia juga melihat secara objektif bagaimana PSSI menggelar liganya, bagaimana juga PSSI menyiapkan tim nasionalnya. Kita transformasi PSSI ini salah satunya ingin merubah tradisi. Tradisi artinya apa? Bahwa PSSI harus transparan dalam pengolahan keuangannya, tradisi juga menciptakan iklim pertandingan sepak bola yang bersih, tradisi juga punya prestasi, tradisi pembinaan yang menyeluruh dari bawah tentunya, dan tradisi-tradisi lain yang memang itu bisa menjadi bagian daripada komitmen jangka panjang. Jadi bukan hanya karena Eforia masih games.